Hai guys, welcome back to my youtube channel Teman subscriber ku, kita disini akan membuat cilok telur dan cilok daging Gimana resep dan cara buatnya? Langsung aja kita nonton video ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, oke? Potong daun bawang kecil-kecil untuk dicilok dan dijamurkan juga dikuah Biar ada hijau-hijaunya waktu dikuah dan diciloknya itu ada warna hijau-hijaunya Oh iya teman subscriber ku, aku lupa bilang Jangan lupa sediain air panas, banyak 100 ml aja itu harus benar-benar air panas Kita potong Kita potong dulu telurnya Gini Nah, tidak hancur Ini adalah 100 tepung tapioca Ditambah dengan 50 gram tepung terigu Kita aduk Itu tuh setara dengan 7 sendok makan untuk 100 gram Dan setara dengan 3,5 sendok makan untuk tepung terigu ini Sudah, kita tuang semua Sudah, terus kita kasih Nah, kita kucurin air sebanyak 100 gram Sedikit-sedikit airnya tuh harus panas biar ininya juga matang Nah, ini langsung Terus kasih bawang putih Terus kita kucurin air lagi Terus kita kasih deh Ini tuing-tuing-tuing Sampai kalis Ini tuing-tuing Kucurin lagi Dikit-dikit Airnya gunakan air yang memang air panas Ayo kita buat siloknya pertama tuh ini Wadah yang buat silok tuh dikasih auran dari tepung biar enggak lengket Terus, ini Panaskan air buat nanti masukin siloknya Sudah mulai mendidih Kita masukin siloknya Selanjutnya, kita membuat kuah silok Itu sesuai selera aja ya untuk cabenya Ulek sampai bahannya tuh halus secara merata Jadi nanti waktu dibikin itu di ongseng itu jadi cepat matang Selamat menikmati Jika bahan-bahan sudah halus secara merata Saatnya kita mengonseng dengan memanaskan wajan Dan minyak goreng Tuangkan minyak Panaskan api Sudah dikasih minyak kan Terus Tunggu minyaknya panas Kita masukin siloknya Tunggu sampai harum Kalau sudah harum Tunggu sampai benar-benar harum Kalau sudah harum Tandanya bumbu sudah matang Setelah itu kita campurkan dengan siloknya Nah untuk siloknya Nanti waktu bunder-bunderin itu Siloknya itu yang banyak Tebungnya Dan isinya itu harus sesuai Kalau enggak nanti kayak punya aku Isinya banyak yang keluar Silok yang sudah dicampur dengan mumbu Diaduk secara merata Kemudian ditambahkan dengan air secukupnya Sesuai selera aja campuran airnya Kemudian ditambah dengan kecap asin Sebanyak 1 sendok makan aja Biar lebih gurih Dan jangan lupa Kamu harus nambahin garam dan gula Sesuai selera kamu Jika silok sudah terasa matang Langsung aja kita Angkat siloknya Dan kita taruh di wadah Selamat mencoba Resep dari kita Selamat mencoba Gua bisa langsung coba aja di rumah ya